Rusia akan mengirim teguran diplomatik resmi kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Teguran ini diberikan setelah Rusia berhasil menangkap kelompok sabotase Ukraina. Mereka mengaku dilatih oleh instruktur dari Inggris untuk meledakan saluran listrik di Rusia. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyebut, pihaknya akan menyampaikan teguran kepada Inggris secara terbuka. Menurutnya, tindakan yang dilakukan London tidak dapat diterima oleh Moskow. Zakharova dikutip dari Sputnik Globe pada Kamis 14 September mengatakan, Rusia akan melakukan teguran diplomatik resmi seperti yang dilakukan sebelumnya dan terus-menerus. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Inggris sebagai dalang dibalik rencana sabotase pasukan Ukraina. Awalnya, pasukan tersebut berencana merusak jaringan listrik di fasilitas nuklir yang dikelola Rusia. Namun upaya tersebut gagal karena para penyabot Ukraina akhirnya ditangkap. Dari situ, mereka mengakui bahwa tindakannya dilakukan atas perintah Dinas Rahasia Inggris. Putin yang mengetahui hal itu langsung marah dan memperingatkan Perdana Menteri Rishi Sunak. Dia curiga bahwa semua tindakan itu merupakan permainan dari pemimpin Inggris. Putin mengatakan selama interogasi mereka, para penyabot, mengakui bahwa mereka dilatih di bawah pengawasan instruktur Inggris. Sementara Sunak justru menuduh balik Rusia melakukan kejahatan karena menargetkan kapal kargo sipil di Laut Hitam. Terima kasih.